Kita ke informasi yang pertama pemirsa dengan mengusung tema Energy of Asia. Perhelatan Asian Games 2018 resmi dibuka di Stadion Glora Bungkarno, Jakarta Sabtu malam. Berbagai atraksi dan hiburan spektakuler mewarnai gelaran upacara pembukaan Asian Games ke-18. 18 Agustus 2018 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Untuk kali kedua, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Gelaran upacara pembukaan Asian Games ke-18 berlangsung meriah dan memukau setiap mata yang melihat. Pernyelatan akbar olahraga se-Asia ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodok. Dalam pidato pembukaannya, Jokowi mengucapkan selamat datang kepada 45 tamu negara peserta Asian Games ke-18. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, Asian Games ke-18, tahun 2018 saya nyatakan dibuka. Sejumlah pertunjukan mega dan spektakuler dengan ribuan penari mewarnai upacara pembukaan. Indonesia Para de-atlet dari kontingan peserta menjadi hal menarik yang dinanti para penonton. Indonesia menjadi negara ke-45 yang melakukan debile dengan menurunkan 964 atlet untuk mengikuti 40 cabang olahraga pada ajang bergengsi ini. Sebanyak 8 atlet legendaris Indonesia membawakan bendera Olympic Council of Asia. Dan obor Asian Games pun akhirnya menyala di Stadion Gelora Utama Pung Karno. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona, Susi Susanti, menyalakan obor Asian Games sebagai tanda dimulainya ajang perhelatan olahraga terbesar di Asia. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!